Pesan menyentuh Atalia pamit ke Eril pulang ke Indonesia, doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas. Atalia Praratia, istri Rituan Kamil, mengunggah pesan menyentuh untuk putra sulungnya Emeril Kan Mumtaz atau Eril yang hilang terseret arus sungai Are, Ben, Swiss. Melalui akun Instagram pribadinya at Atalia, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022, Atalia pamit pulang ke tanah air. Ia mengaku sudah ikhlas melepas Eril. Real, mamah pulang dulu ke Indonesia ya. Tulis Atalia, mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah SWT, dimanapun kamu berada. Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Atalia yang akrab di Sapa Bucinta ini juga meyakini cepat atau lambat akan kembali bertemu dengan Eril. Di sini, di sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat. Postingan istri Rituan Kamil ini dibanjiri komentar oleh warganet, salah satunya dari presenter Najwa Shihab. Doa yang tak putus untuk T. Ataliab dan Kang at Rituan Kamil sekeluarga. Insya Allah selalu diberi kekuatan dan ketegaran, tulisnya. Masya Allah teteh lia sayang doa terbaik dariku untuk A. Eril. Peluk kuat dalam doaku juga buat teteh, Kang Emil dan keluarga, tulis at Kristina Dangdut. Teh, tabah ya, tulis penyanyi Hedi Yunus, at Hedi Garis Bawah Yunus. Diketahui, Emeril Kan Mumtaz atau Eril, hilang terseret arus saat berenang di Sungai Are, Swiss, Kamis 26 Mei 2022 pekan lalu. Terima kasih telah menonton!